Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang Insya Allah 2024 berangkat Gratis keberangkatan umroh sebelum haji Dibersamai oleh Ustaz Hanan Yasir Dan juga Ustazah Imro'atul Azizah Buruan daftar sekarang juga Sebelum harga naik Assalamualaikum saya Saya sahabat berumah tangga Ada ketidakcocokan dengan mertua Saat ini suami sudah meninggal Dan mertua tinggal sendiri Saya menantung membawa harta Semua yang dihasilkan suami Bahkan ibu mertua itu tidak lagi dipikirkan Kata menantu ini Harta suami tidak ada hak ibu Bagaimana hukumnya menantri Ibu mertua La hawla wa la quwata illa billah Ibu Para mertua Dan Mbak-mbak Para menantu Ketauhilah Bahwa harta kita di dunia Niku Gak akan kita bawa mati Paling banter Kita tuh bawa kain kafan bu Gia Mbak Tan Kantong di kain kafan pun Gak boleh Ada gak orang meninggal dunia Pesen Ketukang jahit kain kafan Tolong dikasih kantong Ada Gak ada Maka Nasihat saya kepada Para menantu Yang tidak memperhatikan Ibu mertuanya Apalagi mengambil harta Semuanya gak disisakan Untuk ibu mertuanya Bertakwalah kepada Allah Takutlah kepada Allah Takutlah di mana Engkau akan dihisap Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketahuilah bahwa Ibumu Ibu mertuamu Adalah tanggung jawab Suamimu sebelum Ia meninggal dunia Maka ketika Suamimu sudah meninggal dunia Berbuat baiklah kepada mereka Karena sejatinya Ketika kita berbuat baik Kepada sesama hamba Allah Apalagi kepada ibu sendiri Kepada ibu mertua sendiri Maka sesungguhnya Allah akan angkat Derajat kita di dunia Dan di akhirat Allah akan Sukseskan kita Di dunia Dan di akhirat Allah akan Tambah kebarakahan Untuk kehidupan kita Sebaliknya Ketika kita Menyakiti hati Kedua orang tua kita Tidak memberi Kepada kedua orang tua kita Maka percayalah Di depan kita Ada sebuah kehancuran Di depan kita Ada Kehidupan yang Tidak Allah berikan Kebarakahan di dalamnya Jadi kita Sebagai orang Islam Tubuh Dalam masalah harta ini Hati-hati Saya tuh kemarin Ketemu jamaah Ya ketemu jamaah Gini loh Ini Kisah real nyata Jadi jamaah ini Merasa Bahwa Dia punya kakak Kakaknya ini Kodarullah Kerjaannya Nguras harta Ibu bapaknya Paham ya bu ya Dan kakaknya ini dulu Kalau sudah Ambil Harta ibu bapaknya Dia bikin Bangunan Bangunan Rumah Akhirnya yang terjadi Ibu bapaknya Meninggal Rumahnya Mangkrak Tau mangkrak bu Tidak ada yang mau huni Dikontrakin Tidak bisa Dibikin Apapun Tidak bisa Mangkrak Dan Dia bilang Itu tuh Adalah hasil Dari harta yang Dalim Harta yang Tidak baik Maka Allah Jadikan hartanya Tidak barokah Ada rumah Dibangun Mangkrak Padahal itu Rumah dulu juga Ya dibangun Dengan harta yang Cukup banyak Tapi karena Hartanya Dari hasil Yang tidak baik Maka Allah Jadikan hartanya Tidak barokah Sebaliknya Ada loh bu Orang yang Allah berikan Harta pas-pasan Rumah Tidak besar Tapi pas Cukup Allah jadikan Rumahnya Barokah Setiap hari Banyak orang Ngaji ke sana Setiap hari Banyak orang Bertamu ke sana Setiap hari Rumahnya Ademayim Loh Jinaweh Karena disitu Dibarengi dengan Membaca Al-Quran Berarti ini Adalah harta yang Barakah Jadi bertakwalah Kepada Allah Wahai para menantu Yang demikian Dan kepada Ibu mertua Percayalah Bahwa ketika Menantumu Berbuat demikian Tapi tidak Dengan Allah Allah itu Adalah Zat yang Tidak akan Pernah Membiarkan Hambanya Dalam Kesedihan Allah itu Akan memberikan Kebahagiaan Bagi Hambanya Yang bersabar Maka Bersabarlah Dengan Sabar Yang bagus Dan berdo'alah Kepada Allah Semoga Allah Memberikan Rizki yang Barakah Amin Allahumma Amin